5, 4, 3, 2, 1 And close the door Lu rental PS? Iya Rental PS gue tutup di jam 8 Sedangkan rental PS itu Penuh-penuhnya di jam 9 kan? Wah harusnya gak boleh dong itu ya Maksudnya? Maksudnya harusnya tutup dari pagi Lah gimana nih gue bayar cincinya? Kan PPKM! Itu yang punya toko gimana? Kan PPKM gak boleh ada kerombolan Ayo gimana? Iya tapi kan gue kan punya pegawai dua Iya Gue harus bayar kios dua Berarti anda tidak taat PPKM? Enggak gini nih om Nih coba gimana? Kan pengusaha kecil-kecilannya Kios 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 punya kios satu Pegawai dua Kiosnya punya kios satu Enggak kiosnya ini punya cinci Kiosnya punya cinci Engkau 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 Dia harus minta duit per tahun 30 juta Dia minta duit per tahun? Iya Gila preman Enggak karena kan dia nyewain Oh dia nyewain Dia nyewain PS Lu ngomong apa sih? Jadi gimana ya? Ngomongnya aduh bingung banget Kirain Kirain gue Dia nyewain PS Yang nyewain PS Siapa? Yang nyewain Siapa nyewain PS Arafah Lu nyewain PS Iya Oke Berarti orang nyewa PS nih ya Iya Oke Nyewanya di Arafah kan Nyewanya di lu Iya Cincin ini apa Yang punya kios Nginci ini pun Cincin ini sama usahanya Kiosnya banyak disitu Di deretan itu Lu sewa tuh semua Nih sewa-sewain Sewain Arafah ya penyewanya Lu penyewanya Iya Jualan lah Nggak jualan Nyewa lah Sewa kios Sewa kios buat rento PS Terus PPKM Bentar Lu sewa kios orang Buat sewain PS Jadi Iya dong Cincinnya nyewain kios Lu nyewa kios orang Cincinnya nyewain kios Iya lu nyewa kios orang Nah Iya Buat nyewain PS Iya jadi Turun dong derajatnya Kenapa gak lu nyewain kios Karena kan gua belum sekaya lu Kan cincin Lu kan gua Lu kan gak ngkongkong Enggak dong Enggak dong Tapi lu gak nyewain kios Gua gak ngkongkong Cuma tampang ngelodok ya Gua nyewain kios Pantesan buka Jadi intinya Rento Lu itu Nyewain kios Eh nyewain PS Nyewain PS Tapi tidak taat PPKM Anda Anda tidak taat PPKM Orang-orang seperti ini Tidak taat PPKM Gini gini PPKM apaan Bapak-bapak 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 Bapak 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 PSBB 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 Astagfirullahaladzim PSBB PSBB Nah Kan sama aja kan PSBB sama PPKM Iya sih Sebenarnya taat atau enggak ya Tapi dijarakin Tapi kan Maksudnya gini nih Ini kan Arafah kan Punya rental PS ya Maksudnya jam 8 malam Udah disuruh ditutup Harusnya kan enggak boleh buka Bagus masih jam 8 malam Kok lu enggak kreatif sih Tapi gue jadi Gue jadi kagak balik modal Lah Jadi gue Masa gue mau pecat Karyawan semua Jangan dong lu kreatif Dirubah sistem bisnisnya Sekarang sistem bisnis bukan digital Jadi setiap kali penyewaan PSBB Itu dibawa pulang sama orangnya Udah enggak terjadi Kerungan Itu kalau enggak dibalikin gimana Itu nasib dong Beda dong Bisa sama nasib tuh beda Enggak gitu Bisnis tuh usaha Nasib ditanggungan Tuhan Enggak banyak Soom Deddy ya Jadi kayak Lu bisa beli PSBB Banyak loh orang Enggak bisa beli PS Lu PS punya berapa Sepuluh Nah gila Anak gue aja punya satu Iya kan Lu enggak disewain Sepuluh Sekarang lu bilang Wangi enggak banyak Eh Banyak orang-orang Enggak bisa makan Lu punya PS10 Emang iya banyak orang Lewatan loh Kenapa syariawan Dia enggak bisa makan Sakit mah Iya Ih Ayo Nih gua Jadi mau pertanyaannya apaan Ini takut juga Nya Rafa nih Ngomonginnya nih Soalnya kan Itu kan PPKM-nya Di daerah Depok Doang kan Oh lu di depok Udah masuk PS tuh Jadi Sungguh banget ya Emang tanggerang Semana sih Kerennya semana tanggerang Kerenan depok dong Iya dong Iya dong Ada aliens di depok Iya kan Emang Iya kan Beritanya aliens di depok Kenapa bintang tamu gua depok semua ya Depok tuh keren Ilham depok Ini semuanya warga Polis depok Ilham depok kena covid Enggak Di depok emang sebenarnya banyak orang yang kreatif Orang kayaknya di Bintaro Depok Orang kayaknya siapa Ayah rojak doang Ayah rojak kaya kan Mayu Tinting Udah Misalnya enggak ada Sisanya pegawai Ayah rojak Lu depok ya Kena covid yang marini Dapat berapa di endorse Katanya di endorse Kata siapa Kata jaring Enggak bohong Enggak bohong Aneh Kok aneh sih Iya aneh aja gitu Siapa yang mau endorse Penyakit Bener Misalnya nih Kita lagi ngelang dong jaring Anda aneh Enggak Loh Karena aku lebih aneh Jadi lu sakit covid Om jadi pernah kena gak sih Enggak Enggak pernah Tapi percaya Percaya lah Orang ada yang kena Iya bener Iya dong Percaya orang ada yang kena Masalah percaya Gak percaya Karena ada orang-orang yang kena covid Masalah kena urusan saya Saya tidak pernah kena Kok nyumpahin sih Enggak Hebat Berarti emang Bintaro Kesini emang taas PPKM Mungkin Enggak juga sih Karena lu kerjanya gak berkerumun Kok gak berkerumun Terus lu lihat gini Kerjanya di studio PCR Tapi tetap kaya kan Tapi tetap kaya Enak banget jadi lu Kok enak jadi gue sih Ya gimana ya kita Apa urusannya gue bisa Sama gue tetap kaya Di lu enak gitu kerjaannya gitu Karena lu di studio Ada brand 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 Bermunculan Terus lu Jangan jarak Sabun Alfarus Iya sabun Alfarus Yang semuanya di endorse Dari atas sampai bawa Buat anda Buat cowok Buat cowok anda Enggak punya Ya buat lu kan juga bisa Lalu kan juga Alfar Iya sih rambut gue Kebetulan rambut cowok Ngepang nih Kok bisa enak Kenapa jadi enak Iya misalnya nih Kayak kerja Kayak pengusaha Pengusaha kecil gitu Kayak Rafa gitu Usaha-usahanya Yang emang harus ketemu orang Misalnya stand up comedian Gitu Kan harus ketemu orang Harus ada panggung Enggak Radit gak ketemu orang tuh Ketemu dia kalau stand up Ya berarti bisa dong Radit tetap kaya tuh Oh ya Bang Radit tetap kaya Kenapa ya Oh dia kena investasi Lalu kok gak investasi Karena gue belum kaya Kan orang yang investasi itu adalah Uang nganggur kan Jadi lu nunggu dari PS Terus habis itu udah Gak ada sekarang duitnya Sekarang lu gimana Rental PS Gimana akhirnya Ya itu jadinya Pemasukan gue Jadi berkurang banget Masa iya Jadi tuh Dari pagi Sampai jam 8 doang Bolehnya Gue tau Nah Kan Orang ke Rental PS Itu gak mungkin Pagi-pagi Kaya langsung kepikiran Mau main bola Kan di Rental PS Ya Oke Dia kan mainnya Malem-malem kan Jam 9 Jam 9 malem Pokoknya rame nya Di jam 9 Jadi manajer Jam 9 malem Jam 7 malem Sampai jam 12 malem Ini lu tuh Ngomong dia tuh Dari-dari dulu tuh Cuma satu pelanggan Dia itu Dia Dia banyak Om Dia orang Orang-orang Ini Mereka gak ada yang datang pagi-pagi Siang sore Gitu gak ada Gak ada pagi-pagi pada Mau beli nasi uduk Gak ada yang kepikiran Gimana sih Gimana sih Gak kreatif Lutuh Ya masa gue ngambil Rezeki orang Udah banyak Di Depok Tukang nasi uduk Oh Depok Banyak Tukang PS Gak banyak Oke Jadikan Tukang nasi uduk Jadi Camping mana Lutuh Kenapa PS Bangkrut sekarang Atau bangkrut Tepak lagi Sepi Lagi sepi Lagi sepi Yaudah Gitu Terus Gimana Gitu Gitu Gimana Harusnya Rental PS Gua Mendingan Dibangkrutin Aja Apa Gimana Jangan dong Emang Lu Kan udah Bayar Mencinci Setahun Gua Menutup Inian Duit Buat Gaji Karyawan Gua Karyawan Karyawan Potong Setengah Gaji Mau Makan Apa Anjir Daripada Nuga Punya Duit Karyawan Karyawan Dipecat Tapi Dia mau Makan Kenapa Karyawan Iya Kagak Maksudnya Karyawan Ini kan Lu Bikin Bisnis Bisnisnya Nggak bisa Jalan Karyawan Tetap Di sana Kalau Karyawannya Tetap Dibayarin Bayarin Lunya Bangkrut Dua-duanya Kena Karyawannya Kena Lunya Kena Sama-sama Karyawan Gajinya Setengah Di Setengahi Lu Bukanya Setengah Kan Karyawannya Ngerti Juga Pasti Sama-sama Susah Tapi Dia Nggak Bisa Makan Sehari Tiga Kenapa Dia Lagi Karyawan Cuman 12 Cuman 22 Tapi Kasian Kalau Dipotong Gajinya Kecil Kalau Cuman Dua Jangan Dipotong Lukan Kaya Tapi Kan Itu Bisnis Masa Bisnis Gue Nombok Coba Lu Jualan Misalnya Jadi Tukang Cukur Terus Lu Malah Kenapa Jadi Tukang Cukur Lupa Lu Kan Buat Tukang Tukang Apa Ceritanya Tukang Bakuan Terus Lu Malah Rugi Malah Buat Blit Wortel Nggak Ada Wortel Susah Amat Ganti Buncis Ya Maksudnya Itu Gitu Jadi Udah Intinya Pokoknya Gini Om Intinya Intinya Aja Kita Intinya Intinya Tuh Gimana Caranya Siten Biar Nggak Rugi Di Rental PS Arafah Itu Sebagai Small Bisnis Sementara Nanti Setelah PPKM Dibuka Mudah-mudahan Orang-orang Pada Tergerumut Jadi Gimana Nih Tapi kan Lu Punya Bisnis Lain Singkongko Ini Juga Nggak Mau Tuh Kayak Nurunin Harganya Dia Nah Itu Ngkongkonya Juga Tuh Harus Turunin Tuh Jadi Sama Sama Berkorban Iya Tolong Lah Kok Nih Udah Dikasih Tahu Himbaw Sama Om Deddy Ini Sudah Himbaw Turunin Harga Kiosk Jadi 70% Turunnya Kalau Kalau bisa Itu Kurang 5 4 3 2 1 And Close The Door Or Turunin What I Am I I You